Halo Bapak Ibu semuanya, gambar gembira untuk Bapak Ibu mengenai teka-teki apakah afirmasi sertifikat pendidik berlaku untuk P2 dan P3 Nah, sesuai dengan informasi yang meredar bahwa afirmasi sertifikat pendidik hanya berlaku untuk P4 atau kebutuhan umum karena jenis tesnya berbeda untuk di teknis dimana untuk P2 dan P3 teknisnya adalah tes SJT sedangkan untuk P4 tesnya adalah profesional dan juga pedagogi Nah, kalau kita memperhatikan mengenai Kemenpan RB no. 649 di pasal ke-33 disini dijelaskan bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan Kemenborstek mendapat afirmasi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis Nah, mengenai berlakunya afirmasi sertifikat pendidik untuk P2 dan P3 saya mendapatkan jawaban resmi langsung dari GTK Kemenibut Mari disimak Berlangsung dari halaman resmi guru pppk.kembut.ku.id yang merupakan portal resmi untuk P3K guru Nah, disini dalam informasi ini bisa kita scroll ke bawah Bapak Ibu Nah, disini saya mendapatkan untuk akun telegramnya yang saya hubungi Kemudian saya mengajukan pertanyaan mengenai afirmasi sertifikat pendidik tersebut Apakah berlaku untuk P2 dan P3 Nah, disini Bapak Ibu terdapat mengenai layanan helpdesk yaitu jam operasionalnya 0800 sampai 20 WIB Nah, saya mencoba disini menghubungi lewat telegramnya Bapak Ibu yaitu layanan bantuan menggunakan platform telegram boot Mari disimak Nah, Bapak Ibu ini merupakan telegram dari GTK Kemenibut Restek Nah, disini merupakan akun resminya Bapak Ibu Nah, disini saya bertanya pada tanggal 18 Oktober 2023 Nah, pada intinya disini saya menanyakan mengenai Apakah APMAC sertifikat pendidik berlaku untuk seleksi kompetensi teknis? Nah, ini pertanyaan saya Kemudian dijawab pada tanggal 23 Oktober 2023 Bapak Ibu Nah, jawabannya seperti ini Selamat sore, selamat datang di layanan Kemenibut dengan SEFI Berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan di lakmar dan terdapat dalam pangkalan data Kemenibut Restek mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% Dari nilai paling tinggi, kompetensi teknis berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan umum Jadi, disini sudah jelas Bapak Ibu bahwa Apirmasi sertifikat ini berlaku untuk kebutuhan khusus P2 dan P3 Selain juga untuk P4 Jadi, inilah Bapak Ibu teka-teki mengenai Apirmasi sertifikat untuk P2 dan P3 sudah terjawab secara resmi oleh GTK Kemenibut Restek Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat Terima kasih telah menonton!